Bab 2, Jen, tolong ambilin dua buahan di dalam kulkas ya, cuciin sekalian Ini teman-teman arisanku bentar lagi pada datang, teriak Mbak Retno dari luar kamar Padahal baru saja badan ini kurebahkan ke atas ranjang Aku yang baru saja menempelkan badan ke ranjang pun mau tak mau harus keluar kamar lagi Memangnya ada acara apa lagi, Mbak? Tanyaku setelah keluar, arisan, buruan keluarin buah-buahan Di kulkas sekalian kamu susun air mineral yang ada di dalam kardus itu ke tempatnya Kamu tahukan tempat untuk menaruh minuman kemasan yang berada di lemari dapur itu Tapi kan kita baru saja pulang dari rumah Budelita, Mbak? Aku mau istirahat Minta tolong sama Mbok Siti saja ya, kataku berusaha menolak perintah Mbak Retno baik-baik Loh kok gitu jawabnya, gak mau bantuin aku Tapi aku capek banget hari ini, Mbak Mbak Retno kan juga tahu sendiri apa yang kulakukan di rumah Budelita tadi Semua cucian piring aku yang kerjain karena katanya pembantunya Lagi pulang kampung Di sini kan sekarang ada Mbok Siti Minta bantuan Mbok Siti saja ya, Mbak Ujarku yang kemudian langsung melangkah masuk lagi ke dalam Sudah berani membantah ya kamu sekarang-sekarang Belum juga genap tiga bulan jadi adik ipar sudah bisa menolak perintahku Buruan kerjain sekarang Tapi aku beneran capek, Mbak Kata dokter aku juga gak boleh kecapekan Nanti berpengaruh pada kandunganku Jawabku Halah alasan saja kamu Cuma nyici buah doang itu bukan pekerjaan berat kali Gak usah manjalah Aku tahu kalau di kampung kamu pasti bekerja lebih berat dari ini kan Jangan mentang-mentang sekarang punya suami orang kaya seperti Faldo Jadi kamu mau bermalas-malasan ya Sepertinya Mbak Retno belum tahu siapa aku Siapa orang tuaku Dia selalu saja meremehkanku semenjak aku datang ke rumah ini Mungkin dia berpikir jika aku ini gadis miskin dari kampung Padahal bukannya sombong Kekayaan orang tua Mas Faldo tidak seberapa jika dibandingkan dengan harta ibu dan bapaku Bukan begitu, Mbak Tapi garis bawah Gak ada tapi-tapian ya Jeng Buruan sana cuci on buah sekalian tata aku agelas itu ke tempatnya Abisin bantuin Mbok Siti di dapur Dia masih sibuk tuh sekarang Tambah Mbak Retno Aku masih diam mematung mendengar setiap perkataan dari Mbak Retno Membuat Mbak Retno terlihat kesal dan makin marah denganku Buruan Malah bengong disitu Orang numpang hidup tuh seharusnya sadar diri Bantu-bantu jika tuan rumah sedang akan ada acara Kata Mbak Retno melanjutkan Membuatku tak kuasa menolak pada akhirnya Aku memang masih menumpang di sini Tapi ini kan juga rumah mama Perempuan cantik itu mantan P. Mas Faudo Bukan rumah Mbak Retno sendiri Dia bisa tinggal di sini juga karena kebaikan mama dan papa Cepetan Jeng Tuh mereka udah datang Buruan Kata Mbak Retno lagi setelah mendengar suara mobil berhenti tepat di depan rumah Pasti teman-teman arisannya itu sudah datang Ting-tong Suara bel berbunyi Membuat Mbak Retno langsung membuka pintu untuk mereka Aku masuk ke dalam untuk mencuci buah-buahan juga membantu Mbak Siti di dapur seperti perintah Mbak Retno tadi Walaupun sebenarnya badanku sudah sangat capek hari ini Tapi mau bagaimana lagi Aku harus mengerjakan perintahnya ini supaya dia tidak marah-marah lagi Andai saja Mas Faudo ada di rumah Pasti dia akan melaranku untuk mengerjakan semua perintah Mbak Retno ini Mbak Ajen istirahat saja Biar Mbok Siti sendiri yang kerjain Ujar Mbok Siti saat tanganku mulai membantunya Udah enggak papa Mbok Petik 2 Duh kasihan Mbak Ajen ini Kelihatan capek banget begitu Sud istirahat saja sana Nanti saya yang dimarahi Mas Faudo kalau Mbak Ajen kenapa-napa Ujar Mbok Siti yang sama baiknya juga dengan Mbok Mul Pembantu di rumahku Mbok Siti dengar sendirikan tadi Mbak Retno bilang apa padaku Kalau ngumpang hidup itu harusnya sadar diri Kan aku jadi ngerasa Mbok Orang benarkan aku cuma numpang di sini Kataku Tapi kan hanya sebentar Sampai rumah Mbak Ajen jadikan Iya Mbok Tapi tetap saja namanya numpang kan Mbok Petik 2 Aku dan Mbok Siti malah bercanda Membuat Mbak Retno masuk kemudian marah-marah tidak jelas padaku dan juga Mbok Siti Asyik ngobrol dan bercanda ya Ternyata mana buah sama kue-kuenya Mbok Mbok Kok nggak dibawa keluar Itu teman-teman arisanku udah pada datang semua Malu dong nggak ada makanan apa-apa Aduh maaf Bu Reino Ini kami sedang mempersiapkannya Jawab Mbok Siti Dia kemudian langsung membawa kue-kue basah yang tertata di dalam piring itu keluar Dan kamu Jangan ajal ngobrol Mbok Siti terus Jadi lama kan kerjanya Bantuin bawa semua piring-piring itu ke depan Gertaknya kemudian pergi Meninggalkanku yang masih mematung sendirian di dapur Aku tidak tahu apa kesalahanku pada Mbak Retno sebenarnya Dia seperti tidak menyukaiku dari pertama kali Mas Faldo memperkenalkanku pada keluarganya Saat kita masih berpacaran lima bulan yang lalu Udah nggak usah Mbok Biar Mbok Siti saja Ini tugas Mbok Siti Kata Mbok Siti yang langsung mengambil piring berisi kue di tanganku Nggak apa-apa Mbok Aku bantu ya Biar cepat selesai Jawabku Nggak usah Udah diam saja di sini Kata Mbok Siti Namun karena kasihan melihat Mbok Siti yang bolak-balik keluar masuk dengan membawa piring-piring It akhirnya aku pun membantunya Keluar dengan membawa dua buah piring berisi buah segar untuk dihidankannya pada teman-teman Mbak Retno Loh siapa dia? Beb Pembantu baru Tanya salah seorang teman Mbak Retno saat melihatku keluar Namanya Ajeng Dia istrinya Faldo Jawab Mbak Retno Oh sorry Beb Aku kira tadi pembantumu Soalnya penampilannya begono sih Balasnya yang sangat bisa ku dengar dengan jelas Gak apa-apa Beb Santai saja Emang ketanyaannya begitu kok Gadis kampung? Jawab Mbak Retno sambil melihat sinis ke arahku Faldo adikmu yang lulusan S2 Arsitektur itu bukan sih Red Tanya temannya yang lain Iya benar Syah Petik dua Ternyata tipenya rendah juga ya Kirain istri adikmu yang hebat itu speknya kayak Lisa Blackpink gitu Ternyata speknya hanya sekelas pembantu kampung begini Tambahnya seraya tertawa Jangan begitulah Pembantu kampung ini cantik juga kalau menurutku Sahut salah seorang temannya yang lain Membuat semua orang di ruangan itu tertawa Kaca matamu pake dong Des Masa yang modelan begini dibilang cantik Sih Ada-ada saja Timpal yang lainnya Di saat semua orang menghinaku tiba-tiba sahasalah seorang di antara mereka justru mendekatiku Hai Siapa namamu? Tanya perempuan yang usianya seumuran denganku Ajeng Mbak jawabku Aku Felicia Panggil saja Feli Gak usah panggil mbak ya Kita seumuran kok Katanya seraya menyodorkan tangganya padaku Aku langsung menyalami tangan perempuan cantik di depanku itu Ternyata tidak semua teman Mbak Retno berperagai yang sama Ada juga yang baik hati dengan menyapa kuramah Duh Feli Semua tambah tertawa saat mendengar Feli berkata demikian Perempuan Yang baru saja kuanggap berbeda dari yang lain itu justru yang paling menyakitkan untukku Kayaknya Faldo gak pake Kaca mata ya saat mengenalmu Ajeng Ujar Feli sebelum kemudian pergi begitu saja Membuatku hanya bisa melomo Ternyata Jakarta memang keras Bahkan mereka bisa dengan mudah menjatuhkan orang yang baru saja mereka terbangkan Ngapain masih disitu? Jeng Udah sana masuk Bantu-bantu simbok di dalam Kata Mbak Retno selanjutnya Lumayanlah, beb Pembantu gratisan Kata teman lain yang masih bisa ku dengar walaupun aku sudah masuk Apa semua orang kota seperti itu perangainya? Apa mereka tidak pernah dididik oleh orang tua mereka adat sopan santun? Bos Siti yang sepertinya mendengar semua hinaan padaku tadi pun langsung menyuruhku untuk istirahat di kamar saja Dia pasti tahu jika aku sakit hati dengan semua ucapan-ucapan yang baru saja ku dengar Mbak Ajeng masuk kamar saja ya Nanti kalau buret notanya Mbok Siti jawab saja Mbak Ajeng capek Petik 2 Iya Mbok, balasku Pikir panjang aku langsung masuk ke dalam kamarku Aku tidak boleh stres Kasihan Janin yang ada dalam kandunganku jika aku stres Kurebahkan tubuhku ke atas ranjang Lebih baik aku tidur sekarang mengingat hari juga sudah malam Baru saja mata ini terpejam sebentar ponselku berdering Ku buka mataku yang baru terpejam itu kembali untuk melihat siapa yang menghubungiku malam-malam begini Ternyata ibu yang menghubungiku Ada apa dia menghubungi malam-malam begini Assalamualaikum, Bu Sapa ku setelah panggilan terhubung dengannya Waalaikumsalam, Nduk Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah kabar Ajeng Baik juga kan? Kabar ibu dan bapak baik, Nduk Petik 2 Syukurlah jika begitu, Bu Oh iya Ada apa ibu menghubungi Ajeng malam-malam begini? Ibu hanya mau mengabarkan jika sekarang ibu dan bapakmu sudah ada di Jakarta, Nduk Besok pagi ibu dan bapak akan ke rumahmu ya, ujar ibu Di Jakarta, ibu ndak bercanda, Nda dong Buat apa ibu bercanda, Nduk Ibu dan bapak kangen banget Sama kamu Sudah 2 bulan lebih kita ndak ketemu Apa kamu ndak kangen sama ibumu ini, Nduk Kangen banget dong, Bu Tapi kenapa ndak ngabari Ajeng kalau mau ke sini Terus sekarang kalian di mana? Di hotel, Nduk Kita sengaja mau memberi surprise untukmu Makanya bapak melarang ibu memberitahumu jauh-jauh hari Dia bilang ini kejutan Tambah ibu Ya Allah, Bu Ajeng jadi ndak sabar untuk bertemu kalian Kataku yang langsung tersenyum Aku benar-benar merindukan kedua orang tuaku itu Sabar, Nduk Kata ibu selanjutnya Hatiku yang tadi merasa sedikit sakit kini langsung hilang saat mendengar kabar jika ibu dan bapak sudah ada di Jakarta sekarang Aku sungguh tidak sabar untuk bertemu dengan mereka besok Ibu memintaku berbagi lokasi rumah mama karena sebelumnya mereka memang belum pernah datang ke sini Pernikahanku dengan Mas Faldo memang hanya digelar di kampungku saja kemarin Aku yang sengaja memintanya pada Mas Faldo untuk tidak menggelarnya di Jakarta lagi Karena seperti yang sudah kubilang sebelumnya Aku tidak begitu menyukai kemewahan Kuletakkan ponselku ke tempat semula sebelum kemudian merebahkan tubuhku lagi Hari sudah semakin malam Sepertinya acara arisan Baratno juga sudah selesai karena di depan sudah sepi Tok 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 Lagi-lagi aku terpaksa membuka mataku yang baru saja ku pejamkan Ada apa lagi sekarang? Siapa yang mengetuk pintu kamarku dengan keras? Jen Tiba-tiba terdengar suara yang sangat tidak asing bagiku Suara siapa lagi jika bukan kakak iparku itu Dia masih saja menangguku malam-malam begini Ku buka pintu kamar itu dan langsung menanyakan apa yang dia inginkan malam-malam begini padaku Tuh cucian piring numpuk Kamu cuci ya sekarang Perintahnya Loh kenapa mesti aku? Kan ada Mbok Siti Apa kamu nggak dengar teriakan Mbok Siti tadi? Dia terpeleset di toilet Kakinya bengkak nggak bisa jalan Hah Mbok Siti jatuh Nggak usah sok kaget gitu Udah sana cuci piring-piring itu Aku mau tidur sebelum bangun lagi saat Mas Gilang pulang nanti Kata Mbak Retno yang langsung pergi begitu saja Mendengar kabar jika Mbok Siti jatuh membuatku langsung pergi menuju ke kamarnya Kasihan sekali perempuan yang sudah seumuran dengan ibuku itu Pasti badannya juga kesakitan karena terpeleset Mbok Mbok Siti nggak apa-apa? Tanyaku Nggak apa-apa kok Mbok Hanya bengkak saja ini Besok juga pasti sudah sembuh Kata Mbok Siti sambil sesekali menunjukkan raut wajah kesakitan Ini pasti sakit sekali Mbok Kok bisa terpeleset sih Mbok Mbok Siti juga nggak tahu kalau ada yang naruh air bekas cuci baju di sana Mbok Jadi licin banget lantainya Untung saja bukan Mbak Ajen yang terpeleset Ujar Mbok Siti Ternyata Mbok Siti justru merasa syukur karena bukan aku yang terpeleset Bentar ya Mbok Tunggu di sini Kataku yang langsung pergi meninggalkan Mbok Siti Aku langsung mengambil es dari freezer untuk ku kompreskan pada kaki Mbok Siti yang bengkak Cara seperti ini yang sering ibu ajarkan padaku Loh Mbok Nggak usah Biar saya sendiri saja Kata Mbok Siti saat aku kembali masuk ke kamarnya Nggak apa-apa Mbok Ini akan mengurangi rasa sakit Mbok Siti Kataku Iya Mbak Tapi biarkan Mbok lakukan sendiri saja ya Kata Mbok Siti Sepertinya diasungkan jika aku yang harus mengompres kakinya Udah nggak apa-apa Mbok Siti diam saja sekarang Petik 2 Aku langsung mengompres kaki Mbok Siti Sesekali dia masih memperlihatkan wajah sakitnya saat aku menyentuh kakinya Udah Sekarang Mbok Siti istirahat ya Semoga besok udah mendingan Kataku Tapi Mbok Siti harus membereskan piring-piring kotor bekas arisan bu retno tadi Mbak Kata Mbok Siti selanjutnya Udah nggak apa-apa Mbok Biar aku saja yang melakukannya Mbok Siti istirahat saja ya biar cepat sembuh Kataku yang kemudian langsung bangkit dan pergi meninggalkan Mbok Siti Sebenarnya badanku capek sekali untuk hari ini Namun untuk kali ini biarkan saja aku menolong Mbok Siti Kasihan dia jika dipaksa harus membersihkan semua piring kotor ini Padahal kakinya sakit jika bergerak sedikit Ting-tong Ting-tong Bel pintu berbunyi Karena satpam depan sedang izin pulang kampung juga Maka terpaksa aku yang harus membuka gerbangnya menggantikan Mbok Siti kali ini Tunggu Kataku yang langsung keluar untuk membuka gerbang Pasti Mas Gilang yang pulang Apa dia selalu pulang larut malam begini setiap hari Lama banget sih Gertaknya setelah aku membuka gerbang untuknya Dia kemudian langsung masuk begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih atau apapun padaku Setelah mobil berwarna merah itu masuk aku pun langsung menutup kembali pintu gerbang itu Tolong bawakan ini Kata Mas Gilang yang tiba-tiba sudah berjalan di sampingku Dia langsung melemparkan tas kopar berwarna hitam padaku Taruh di meja kerjaku Kata Mas Gilang selanjutnya Dia kemudian pergi begitu saja meninggalkanku Bau apa ini Ujarku yang mencium Bau-bau tas sedap dari dalam tas Mas Gilang Ku cium tas itu untuk memastikan apakah bau yang baru saja ku cium itu benar-benar berasal dari tas itu Dan ternyata benar Aku mencium bau alkohol dari tas yang baru saja diberikan padaku itu Apa Mas Gilang minum-minum Gumamku Cepetan Bawa ke ruang kerjaku Teriaknya membuatku kaget dan langsung mempercepat langkahku Terima kasih telah menonton